Aku punya beberapa teka-teki lagi buat kalian hari ini. Mulai dari yang gampang dulu ya, buat pemanasan. Bisa cari yang beda sendiri? Yap, yang ini. Satu lagi ya, cari yang beda sendiri di sini. Keren, ini dia. Kalau yang ini? Ini dia, ketemu gak? Makin sulit nih, mana gambar yang beda di sini? Lihat, ini dia. Yang lain pakai tangan kanan, tapi cuma dia yang pakai tangan kiri. Sekarang aku mau ngasih lihat dua gambar. Tugasmu adalah mencari lima perbedaan. Siap? Ini dia, berapa yang kamu temukan? Yuk, coba sekali lagi. Cari lima perbedaan di sini. Buka matamu lebar-lebar ya. Nah, berhasil ketemu gak? Sekarang, pasti kamu siap untuk tugas yang lebih sulit. Mari mulai dengan memecahkan kode. Detektif Chandra sudah tiga minggu mencari seorang perempuan hilang bernama Rara. Pas lagi memeriksa kasus ini, untuk ke seratus kalinya di kantor, Detektif Chandra menerima surel anonim. Katanya, bisa tebak apa yang tertulis di sini? Ini cuma tulisan yang dibalik. Kalau dibaca dari kanan ke kiri, pesannya menjadi, Perempuan itu berada di ruangan tersembunyi di bawah kafe di tengah kota. Bawah 50 juta, dan aku akan memberi tahumu password ke ruangan itu. Ada yang merampok bank, dan Detektif Chandra memimpin penyelidikan ini. Ada dua perampok, tapi polisi cuma berhasil menangkap salah satunya, Dante. Dante menolak menyebutkan nama komplotannya. Tapi polisi sudah punya tiga tersangka. Brian, Eva, dan Rowan. Detektif Chandra melihat mereka sebentar, dan tahu persis siapa perampok keduanya. Siapa dan bagaimana dia bisa tahu? Pastinya, Eva. Lihat aja, dia punya tato yang sama persis dengan Dante di pergelangan tangannya. Halda mau ke kantor. Jadi, dia meminta suaminya, Karim, mengajak anjingnya jalan-jalan. Karim setuju, tapi ternyata temannya menelepon dan mengajaknya main video game baru. Jadi, Karim nggak ngajak anjing Halda jalan-jalan dan langsung ke rumah temannya. Halda dan Karim bertemu pas di luar rumah saat keduanya baru pulang. Karim bilang, dia udah ngajak jalan-jalan si anjing, lalu main ke rumah temannya. Tapi Halda tahu dia berbohong. Kok bisa? Ini musim dingin. Jadi, lihat saja jejak kakinya. Ada jejak kaki Halda menuju dua arah, dan jejak kaki Karim juga dua arah. Tapi nggak ada jejak kaki anjing sama sekali. Di suatu kota kecil, ada pencuri sepeda misterius. Setiap kali ada sepeda hilang, pemiliknya menemukan kartu nama dengan gambar dua emoji. Polisi punya tiga tersangka utama. Ocean Walker, Rebecca Smith, dan Damien Jones. Siapa perampoknya? Emoji ini menandakan namanya, yaitu ombak dan orang berjalan. Jadi, perampoknya pasti Ocean Walker. Pada hari Rabu, setelah istirahat, Nadiem kembali ke mejanya dan menemukan surat cinta pendek yang ditulis dengan tinta merah. Nama pengirimnya tidak ada, tapi Nadiem punya dugaan tiga perempuan. Jadi, dia bertanya ke mereka siapa yang menulis surat ini. Laila bilang, aku ngobrol sama temanku dan nggak nulis surat apapun. Dahlia bilang, aku sibuk sepanjang istirahat buat ngerjain PR. Olivia bilang, aku habis dari kamar mandi dan baru aja balik. Menurutmu siapa yang menulis surat ini? Lihat, tangan Olivia berlumuran tinta. Meski tintanya biru, kalau dia memang dari kamar mandi, tangannya pasti bersih. Jadi, dia pasti berbohong dan dialah yang menulis surat itu. Adlan diculik dan terbangun di penjara bawah tanah. Ada tiga jalan keluar, tapi semua kelihatannya berbahaya. Di balik pintu pertama, ada banyak robot kecil yang siap menyerangnya. Di belakang pintu kedua, ada tiga harimau terlatih. Di belakang pintu ketiga, ada tiga anjing besar yang sangat lapar. Jalan mana yang harus dipilih Adlan agar keluar dengan selamat? Pilihan terbaiknya adalah pintu pertama. Meski itu robot, bentuknya kecil-kecil dan mungkin sama sekali gak berbahaya. Tepat sebelum suatu restoran dibuka, seseorang mencuri semua uang dari meja kasir. Si juru masak bilang, aku sedang di dapur dan sibuk sekali. Si satpam bilang, aku lagi di kamar mandi dan gak lihat apa-apa. Si pelayan bilang, ada pengunjung mencurigakan yang bolak-balik. Menurutmu siapa yang mencuri uang itu? Restoran ini masih tutup dan tidak mungkin ada pengunjung. Jadi pelayan itu pasti berbohong dan mungkin bersalah. Nando bekerja di klub dan tugasnya adalah memeriksa kartu identitas orang-orang dan melarang orang mencurigakan atau orang di bawah umur masuk. Lihat semua kartu identitas ini dan bantu dia memutuskan siapa saja yang boleh masuk. Ini yang pertama. Gimana menurutmu? Sepertinya dia aman-aman saja. Silahkan masuk. Oke, giliran pengunjung berikutnya. Gimana menurutmu? 31 Juni? Mana ada? Cuma ada 30 hari di bulan Juni. Jadi, dadah. Bagaimana dengan cowok ini? Lagi-lagi ada yang aneh. Meski 29 Februari memang ada secara teori, tapi tanggal ini tidak ada di tahun 1977. Tanggal ini cuma ada di tahun yang bisa dibagi 4. Oke, apa pendapatmu soal cewek ini? Menurutku nggak ada yang mencurigakan. Ada lagi nih yang mau masuk. Gimana menurutmu? Hmm, umurnya 22 tahun dan kayaknya sih aman-aman saja. Silahkan masuk. Seorang mahasiswa sedang mengikuti ujian kimialisan dan kesulitan menjawab soal terakhir. Dosennya memberikan bantuan dengan cara yang seru. Jadi, dia bilang, daripada jawab soal, coba tebak siapa nama putriku. Kesempatan menebaknya cuma sekali, tapi ada petunjuk. Pak dosen menuliskan beberapa angka. 3, 2, 10, 14, 16. Siapa nama putri, Pak dosen? Ini kelas kimia dan dosennya jelas profesor kimia. Jadi soalnya pasti berhubungan dengan kimia. Lihat, bahkan ada tabel periodik di belakang untuk membantumu. Unsur ke-32 adalah germanium atau GE. Yang ke-10 adalah neon atau NE. Yang ke-14 adalah silikon atau SI. Dan terakhir, elemen ke-16 adalah sulfur atau S. Kalau digabung, nama pun terbentuk Genesis. Sebuah bank dirampok, tapi perampoknya berhasil kabur. Seminggu kemudian, pada malam hari, detektif Chandra dibangunkan dering telepon dari pemilik toko setempat. Dia bilang dia menemukan uang di bawah terasnya. Detektif Chandra tiba, tapi nominalnya cuma tersisa setengah. Pria itu bilang dia melihat seorang pria di dekat tokonya seminggu lalu. Saat itu sedang bulan purnama, jadi dia bisa melihat rambut merah pria itu dan dia mengenakan hoodie berwarna gelap. Namun, si pemilik toko tetap ditangkap. Kenapa ya? Si pemilik toko bilang seminggu lalu ada bulan purnama. Tapi lihat, bulan purnamanya sekarang, jadi pria itu pasti berbohong. Di kelas sejarah, semua mahasiswa diminta untuk mempersiapkan presentasi tentang nenek moyang mereka. Edwin menceritakan kakek buyutnya yang pindah ke New York dan berkarir sebagai salesman, lalu membangun bisnis besar. Dia bahkan menunjukkan foto kakeknya yang masih muda di New York. Tapi nggak ada yang percaya cerita Edwin. Kenapa? Meski fotonya hitam putih dan tampak tua, New York jadul ini terlihat mirip sekali dengan New York modern, dengan banyak gedung pencakar langit. Teman sekelas Edwin melihatnya dan tahu itu jelas bukan foto asli. Roy menelpon polisi dan melapor ada yang merampok rumahnya. Detektif Chandra datang dan meminta Roy menceritakan kronologinya. Roy bilang saat dia masuk ke kamarnya, dia melihat seseorang keluar dari jendela. Jendelanya masih terbuka karena Roy tidak berani menutup atau menyentuh apapun sebelum polisi datang. Dia memeriksa lemari pakaiannya dan menyadari tabungannya dicuri. Detektif Chandra menutup kasus ini. Kenapa? Si perampok tidak mungkin keluar dari jendela tanpa menginjak kasur. Tapi kasurnya masih sangat rapi. Jadi, sepertinya tidak ada yang keluar lewat jendela. Kayla sedang belajar di perpustakaan. Dia ke kamar mandi dan meninggalkan barang-barangnya di meja. Saat kembali, dia menyadari dompetnya dicuri. Dia menelepon polisi dan tiga siswa yang juga berada di perpustakaan diinterogasi. Andre bilang dia keluar perpustakaan setelah Kayla keluar untuk mengambil minuman dari mesin penjual otomatis dan tidak menyentuh barang-barangnya. Poppy bilang dia sibuk belajar dan tidak memperhatikan sekitar. Reina bilang dia berada di sisi lain perpustakaan sedang mencari buku yang dia butuhkan dan tidak melihat hal mencurigakan juga. Siapa yang mencuri dompet Kayla? Andre, dia bilang dirinya membeli minuman di mesin penjual otomatis. Tapi lihat, tidak ada minuman di mesin penjual otomatis. Cuma camilan. Seorang pria bernama Colton sedang menginap bersama sahabatnya Cassidy. Suatu pagi, dia menelepon polisi karena Cassidy tidak bernafas. Dia bilang dia sibuk di luar dan pulang telat. Jadi, dia tidak melihat atau bicara dengannya selama lebih dari sehari. Di pagi hari, dia menemukan Cassidy di kasur seperti itu. Semalam, Cassidy pusing dan harus minum banyak obat. Jadi, mungkin itu penyebabnya. Colton segera ditangkap. Kenapa? Katanya, Colton tidak berkomunikasi dengan Cassidy. Tapi entah bagaimana, dia tahu apa kegiatan Cassidy di malam sebelumnya. Dia pasti mengada-ada karena mungkin bersalah. Tahu tidak berkomunikasi dengan Cassidy Biola.